hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sehat hari ini kita ada kelas Google Meet dengan pelajar-pelajar tingkatan 11G kita masih lagi menanti kehadiran mereka belum bagi link lagi kita bagi link dulu kita tengok orang yang hadir daripada hari ini kita akan tengok berapa orang pelajar yang akan hadir pada hari ini setakat ini tak ada lagi linknya oke kita akan start pada pukul 12 tapi kita akan bagi 10 minit awal link ini kita akan tengok sama-sama sama-sama ada dah ada beberapa orang so ada tidur orang eh Arman oh oke selamat datang kepada Muhammad Arman dan dan juga dan juga Setina Dayana Okey Okey Juga pada hari ini Kita ada Kiki Selamat pagi Kiki Pagi lagi Selamat kembali Ke sekolah Ke sekolah apanya Ke PDPR Lagi sebulan Sebulan lima hari Kita akan menghadapi Kita punya PDPR Okey saya pun harap pelajar saya dapat dengar Saya punya suara ini Saya pun tak tahu Apa tak buat cuti seminggu Lupa dah teknik Tak rasa boleh dengar Try Kalau ada Chat-chat Dengar ke tak dengar 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 cikgu Dengar Okey Dengar bagus Okey Saya tak dengar Apa pun Kamu jawab-jawab Tak tindak 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 Tes audio Oke Sebentar kita Menantikan Rakan-rakan kita Yang lain Oke Oke Di mana ke rakan-rakan yang lain Tak muncul lagi Tak muncul lagi Tak muncul lagi Jam menunjukkan 11.54 Masih lagi menunggu Rakan-rakan yang lain Untuk kita Mulakan sesi pembelajaran Kita pada hari ini Sudah lama tak guna Google Lumit Mana Dan luput Laksa Agak 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 Kita masih Menantikan Rakan-rakan kita Yang lain Yang penuh Sabar Sabar Tak ada lagi Numpah ayahnya Oke Oke Rakan-rakan Masih belum muncul Masih ada Bunyi Buat tadi Ah Oke Selamat datang Siapa ni Hanizul Azhar ni Aduh Siapa guna Apa punya ni Tak type dekat chat tu Haa Pun boleh Tak tengah Tak nak cakap Ter-taik dekat chat tu Haa Hamad Oke Hamad Good Hamad Kamu kalau dapatkan Kamu punya Apa Moe punya Itu lagi bagus Moe punya Gmail tu Yang ID Delima Itu ditulis terus Nombor kamu Minta kat cikgu isteri Dekat cikgu Wan Nazmi 12 M lah M cikgu isteri Guna ID Delima Saya pun guna ID Delima Itu bagus Sekarang dia guna Handphone Masing-masing guna Handphone Dia punya Peranti nak tengok Google Meet ni Guna handphone Cuba type Try type Itu kalau ni Mesti gunakan Handphone Guna Handphone Guna Template Guna PC Guna Laptop Adam Haika Saya guna PC Guna PC Dia lagi Luas Dia punya gambar Kalau guna PC ni Dia dapat semua Tengok semua Dia punya Gambar orang Bukan gambar tu Gambar Macam saya punya gambar ni Saya tengok dekat Inset saya pun Muka tak ada Nampak tangan Sikit Kalau mungkin Pintkan gambar Mungkin boleh nampak Saya takde buat Presentation Sikit Oke Bentar Menunggu Raksan Yang lain Yang lain Bukul 12 159 159 Ini saya dapat Dua Saya belajar lah Saya belajar dua perkara baru Satu Main game Satu lagi Cara nak guna Discord Untuk berkomunikasi Dalam game Saya belajar Dua tu Eh Dua tu Yang saya belajar Saya belajar Oke Jam dah Menunjukkan Pukul 12 Kita teruskan saja Kita punya Pembelajaran Hari ini Kita tak nak ganggu Pembelajaran Cikgu yang lain Bukul Ada banyak Subjek Dalam satu hari So Kelas kita bermula Pukul 12 Untuk kelas 1M Besok Untuk kelas 1A Kalau tak dapat Join tu Dapat rakaman Youtube Sajalah Link Youtube Kamu punya Button Untuk Google Meet Adalah Hari Rabu Jadi 1M Pula Join Kalau ada Kalau ada Masa So Kita teruskan Saja Okay Presentation Presentation Okay Dapat Gambar Presentation Dapat 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 Lihat Selamat Datang Tadi Ada Tan Zilong Dan juga Alani Fatini Okay So Kita akan Teruskan Kita punya Ini Nampak Paparan Saya rasa Nampak Paparan Untuk Google Meet Kita Hari Ini Adalah Penggunaan Cermin Tajuknya Dah 48 Saya Tengok Kita punya Bab Ini Ada Sampai Bab 9 Sampai Bab 9 Jadi Dah 48 Jadi Kalau Jumpa Nanti Dekat Sekolah Dah Habis 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 Sudah Bab Masa Benda Nak Belajar 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 Online Semua So Hari Ini Adalah Penggunaan Cermin Jadi Seselolah Kita Belajar Habis Pula Terang Awis Sangat Kurang 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 Pukul 11 Baru Nak Habis Sekolah Penggunaan Cermin Jadi Kita Tengok Penggunaan Cermin Ini Dia Kata Kita Melihat Image Kita Dalam Cermin Setiap Hari Kita Melihat Image Kita Dalam Cermin Setiap Hari Macam Kamu Nak Sikat Rambut Taruh Bedak Ke Pakai Tudung Ke Kan Nak Makeup So Kita Tengok Dia Hari Hari Cermin Tapi Tahu Tahap Cermin Yang kita Guna Itu Jenis Apa Kita Ada Beberapa Jenis Tiga Jenis Sebenarnya Cermin Yang pertama Adalah Cermin Satah Cermin Yang kedua Adalah Cermin Cekung Yang ketiga Adalah Cermin Cempung Kamu Kena Faham Kena Tahu Yang pertama Sekali Ini Cermin Satah Yang saya Pulatkan Cermin Satah Nombor Satu Nombor Satu Nombor Nombor Nanti Jenisnya Adalah Cermin Cekung Yang ketiga Adalah Cermin Cembung Selamat Selamat datang Tidak Tidak Suara Tidak 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 Cermin Macam Saya pun Memakai Cermin 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 Cekung Khas untuk Yang Rabun Jauh Tapi sekarang Dah Rabun Dua-dua Bila Meningkat Usia Dua-dua Tak boleh Tak boleh Nak tengok Jadi Kena pakai Cermin Apa Multifocus Nantilah Ok Dia kata Cermin 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 Satah Cermin Yang kita Tengok Hari-hari Apakah Jenis Image Yang akan Terbentuk Dalam Cermin Satah Itu Image Sahih Atau Image Maya Image Sahih Atau Image Maya Itu Dia punya Image Ok Image Ini Maksudnya Dia punya Gambaran Itu Ok Kalau Macam Kita Yang Kita Tengok Di dalam Cermin Itu Adalah Image Dia Lain So Sama Ada Image Sahih Ataupun Image Maya Nanti Kita Tengok Benda Image Sahih Ataupun Image Maya Ok So Dekat Dalam Sini Ada Satu Experiment Dia Tunjuk Dekat Situ Lilin Ok Lilin Lilin Apabila Dipancarkan Ataupun Kita Tabukkan Dia punya Lubang Kecik Dekat Lilin Tersebut Jadi Dekat Lilin Tersebut Dapat Image Satu Dekat Kertas A4 Cardboard Putih Yang Dikatakan Sebagai Screen Yang Itu Kita Panggil Dia Image Sahih Dia Berada Betul-betul Atas Screen Ini Image Sahih Sahih Sebab Dia Berada Di atas Screen Betul-betul Di atas Screen Kita Tengok Cermin Kalau Cermin Image Yang Terbentuk Bukan Atas Permukaan Cermin Kita Berada Di dalam Cermin Di Sebalik Cermin Kalau Kamu Tengok Betul-betul Dalam Cermin Kita Bukan Berada Betul-betul Dekat Permukaan Dekat Atas Macam Kita Tulis Sesuatu Dekat Cermin Kita Bukan Berada Di Tempat Tulis Kita Sebenarnya Berada Di Sebalik Cermin Bila Kita Jarak Lagi Dia Jarak Bila Kita Jarak Lagi Image Dalam Cermin Itu Jarak Lagi So Itu Kita Panggil Image Maya Macam Itu Kita Panggil Image Maya Kalau Betul-betul Atas Cermin Atas Screen Atas Screen Itu Kita Panggil Image Sahih Contoh Macam Saya Tayangkan Projector Tiap-tiap Hari Saya Tayangkan Daripada Saya Punya Laptop Pergi Projector Projector Tayangkan Dia Punya Image Yang Objek Ada Pada Laptop Saya Ataupun Tablet Saya iPad Saya So Saya Gunakan Projector Projector Yang Ditayangkan Itu Image Yang Ditayang Itu Betul-betul Ada Atas Screen Dia Bukan Di Sebalik Screen Ataupun Di Dalam Screen Dia Betul-betul Ada Di Atas Screen Itu Image Sahih Image Maya Berada Di Sebalik Itu Perbezaan Antara Image Maya Dan Kita Tengok Betul Tak Image Sahih Ialah Image Yang Terbentuk Pada Screen Image Yang Terbentuk Pada Screen Sebesar Sikit Image 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 Yang Terbentuk Pada Screen Image Yang Terbentuk Pada Screen Itu Yang Kita Penting Tapi Nak kena Objek Dan Image Kalau Kamu Lukis Tak Boleh Kalau Kamu Lukis Atas Kertas Kata Itu Image Itu Bukan Dia Mesti Ada Satu Objek Dan Satu Image Satu Objek Dan Satu Image Manakala Image Mayak Adalah Image Yang Tidak Dapat Terbentuk Pada Screen Image Mayak Adalah Image Yang Tidak Dapat Terbentuk Pada Screen Dia Bukan Berada Di Atas Screen Itu Dia Berada Di Sebalik Itu Image Kita Dalam Cermin Terbentuk Di Belakang Cermin Macam Saya Cakap Tadilah Dia Bukan Atas Pemukaan Itu Dia Dalam Kita Panggil Dia Di Belakang Oleh Itu Image Yang Terbentuk Pada Cermin Adalah Image Maya So Kita Tahu Bahawa Cermin Image Maya Itu Nak Kita Fahamkan Penggunaan Cermin Macam Saya Beritahu Awal Tadi Kita Ada Tiga Jenis Cermin Cermin Satah Cermin Cekung Dan Cermin Cembung Cermin Satah Cermin Cermin Kita Pakai Hari Hari Tak Tahu Pula Umah Kamu Cermin Cekung Tak Tahu Saya Melengkung Cermin 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 Tahu Ini Adalah Bentuk Cermin Tengok So Kita Tengok Yang pertama Adalah Cermin Satah Cermin Yang biasa Cermin Cekung Dan Cermin Cembung Cekung Cekung Dia Melengkung So Dia punya Ini pun Dia punya Penanda Ni pun Dia Cekung Yang Yang Gelap Dia punya Penanda Menunjukkan Dia Cekung Yang Ini Pula Ini Cembung Ini Penanda Dia Kadang-kadang Soalan Dia Suruh Kadang-kadang Soalan Dia Keliru Kita Sikit Dia Buat Macam Ni Dia Buat Macam Ni Dia Arah Sini Pula Tapi Penanda Hitam Dia Belah Sini Penanda Hitam Belah Sini So Dia Tanya Ini Cermin Apa Cuba Jawab Kalau Gitu Lukisan Saya Lukisan Tak Yantik Sangat Okey Kalau Dia Tanya Kalau Sini Pula Dia Gemuk Ke Belah Sana Yang Itu Gemuk Belah Kiri Yang Yang Gemuk Belah Kanan Ini Cermin Apa Dia Yang Yang Paling Penting Yang Warna Hitam Warna Hitam Itu Berada Di Mana So Ini Cermin Apa Cuba Jawab Kalau Malu Malu Nak Pakai Mic Kamu Tulislah Dekat Chat Malu 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 Pula Anak Saya Tak Tengok Malu Jawab Sekar Jumpa Jawab Cermin Apa Pada Pelajar Pelajar Saya Ini Dekat Chat Jawab Satu Sorang Ini Nak Masuk Youtube Ni Cermin Ada Ada Jawab Cermin Cembung Adam Aikal Dengan Alani Fatih Cermin Cembung Dia buncit Dia gemuk Bila gemuk Kamu tengok Yang warna hitam Yang gelap Yang gelap Yang gelap Penting Sebab Dia Menentukan Sama Ada Itu Cermin Cembung Cermin Cekung Walaupun Diarah Dia Mana-mana Kamu tengok Kalau Tiba-tiba Dia gemuk Belah Sini Ya Allah Pusat Mula-mula Ingat Ini Cermin Cembung Tetapi Hitam Belah Bila Hitam Belah Sini Masuk Ini Adalah Cermin Cekung Oke Yang Itu Kita Kita Tau Tiga Jenis Cermin 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 Cekung Dengan Cermin Cembung Oke Kita Tengok Dia Tengok Dia Punya Ini Dia Ciri Ciri Dia Ciri Ciri Dia Oke Ini Ciri Ciri Dia Ciri Ciri Dia Image Kita Nak Tau Kalau Cermin Satah Kalau Dia Tulis Lilian Image Dia Sama Itu Cermin Satah Kamu Tengok Kamu Berdiri Sama Tinggi Badan Size XL Saya Size XL Saya Tengok Saya Size XL Juga Kamu Size M Size S K Tengok Cermin Size S N Itu Cermin Itu cermin satah Dia sama Dia cermin satah Kamu langkah selangkah ke belakang pun Dia pun langkah ke belakang Sama je jarak Kamu dua langkah, dia pun dua langkah Itu cermin satah Kalau tak sama, itu cermin lain Itu kita kena tengok Kalau dia tak sama, dia cermin lain Macam dalam gambar rajah tu Yang saya besarkan sikit tu, dia letak tektagraf Kenapa nak letak tektagraf Sebabnya kita nak tahu Dia punya jaraknya sini Katakan sini 1 cm Sini ke sini 1 cm Sini ke sini 1 cm 2 cm, 3 cm, 4 cm So dalam cermin tu pun Dia kena sama 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm Dia mesti sama So ini kita boleh tahu Ini adalah cermin satah Ok Cermin yang kedua Adalah cermin Cekung Cermin cekung Cermin cekung ni Kita nak kena tahu Macam mana dia punya ni Sama ada dia besarkan image tersebut Ataupun dia kecilkan image tersebut Kat mana gunanya Cermin cekung dengan cermin cembung ni So nanti kita akan naik balik Cermin ni Tadi dia punya image ni adalah sama size So dekat jawapan sini adalah sama size Ok itu sama size So cermin cekung dengan cermin cembung Nanti kita tengok Ok kita tak tahu lagi So kita tengok dia punya Dia punya Contoh aplikasi Ok cermin satah ni sama Ok Tu masa penari Apa dia buat ni Penari korporatik Kenapa ni Nak ganti barang N ni Dia nak tengok dia punya Kesilapan dia Nak betulkan kesilapan dia tu Dia menari Dekat depan cermin Sebab tu Kalau tengok penari-penari kan Dia Dekat depan cermin Dia menari Supaya dapat Perbetulkan kesalahan Ok satu Penggunaan cermin satah ni Untuk Untuk rumah kita Ataupun ruang tamu ke apa ke Kilihatan Luas So penggunaan cermin tu Ramai kan peranan lah Tapi kena cermin satah Jangan pakai cermin yang lain Ok kita tengok ni Ok ni ada jawapan Dekat sini Cermin cekung Tengok sini eh Cermin cekung berfungsi untuk Membesarkan Image Jadi Image yang kita akan nampak Pada cermin cekung Adalah lebih Lebih besar Contohnya dekat sini Yang tengah makeup-makeup tu kan Nak nampak muka Nak makeup-muka Bagi cantik sikit Pipi nak bagi Color-color Pakai blusher ke apa kan Dia pakai cermin Cekung Sebab cekung ni berfungsi untuk Kita Besarkan image-nya Ok yang ni pula Yang ni adalah Doktor pakai Doktor gigi pakai Nak tengok gigi berlubang ke Ada karat ke Apa ke Ok Ada karat gigi tu ke Tak ada karat giginya So dia gunakan cekung ni Ini adalah cermin cekung juga Sebab apa dia guna Semua setengah mengangga tu Dia objek tu disebalik Gigi tu disebalik Tu tak nampak kan So dia pakai cermin Tapi nak besarkan dia Dia gunakan image Cermin cekung Nak besarkan image tu Dia guna image cermin Cekung So cermin cekung adalah Untuk Besarkan image tersebut Ok Itu cermin cekung Ini cermin cembung pula Ok Kalau dekat jalan raya Dekat pasar raya Mungkin kamu pernah tengok Ni dekat ni Kamu pergilah Mana-mana Tapi sekarang dah canggih Sekarang pakai apa Tak nak pakai cermin lah Sekarang dia pakai apa Cuba-cuba tak type Sekarang dah canggih lah Tak pakai dah cermin-cermin ni Kalau kat kedai Ya Bagus Betul tu Apa Danish eh Pakai CCTV dah sekarang ni Mana ada pakai Cermin ni Ada juga pakai cermin ni Apa tak ada Tapi sekarang dah pakai CCTV Ada 4 hingga 8 gambar dekat TV Tengok Dekat TV dia Oh kamu jenguk kan Pakai speedmart tu Wih Ada TV lah Tengok gambar kamu kan So sekarang ni untuk Mengelakkan keceriaan Dia pakai CCTV Ada rakaman Ini tak ada Ini tak ada Ini sekadar kita nak Mencegah jalan lah Orang takut Alhamdulillah nanti Dorang nampak So Cermin cembung ni Dia nak Nak nampakkan keseluruhan Nak nampak keseluruhan Jadi dia punya image tu Jadi dia punya image tu akan Kecil sikit Kita nak nampakkan keseluruhan Kedai tu Dia jadi image Kecil sikit Sama juga ni Ini dekat jalan raya lah Okay Jalan raya di mana Kadang-kadang kita ada blind side Side yang kita tak nampak So kita gunakan Cermin cembung Supaya Nampak lah Membantu Untuk Orang-orang yang berada di jalan raya tu Nampak di sebalik Kadang-kadang kita Slekuh tu Kita tak nampak Tak ada Kenderaan Okay So Kita gunakan cermin cembung Okay So Kita jawab dekat sini balik Haa Okay Dia nak jawab ni Nak habis kelah dah Hari ni memang Sekejap je Sebab ni kalau Ada orang laju ke Habis tu Tak sempat Bulan Apa Kena Bersepolar Bulan 10 Subjek dah habis Apa je Budak je Cermin cekung Dia punya ni Image yang terbentuk Cermin cekung tadi Yang doktor tadi Dengan orang yang Makeup-makeup Image yang terbentuk Sama saiz Lebih kecil Ataupun lebih besar Sila jawab Lebih besar Alani Fatini dah jawab Lebih besar Betul tu Senang je Lebih besar Tapi jangan terkeliru Nanti kamu kena hafal Baik-baik lah Okay Sebabnya Nanti bila Ujian ke Tak tahu ada ujian Tak tahulah Sekolah Tak sekolah Nanti dia terkeliru Sebabnya bila Cikgu cakap Buncit ni Kata buncit ni Kan gemuk Jadi dah lain Terbalik-terbalik Cekung Kurui Dia bukan macam tu Dulu Masa saya ajar Dia jadi macam tu Dia cekung Walaupun orang Cekung Tapi cermin tak cekung Cermin tu Tidak menunjukkan Image Cermin yang kecil Kalau cermin cekung Objeknya lebih besar Image yang lebih besar Bukan objek Image yang lebih besar Daripada objek Okay Cermin cembung Apa jawapannya Sama saya Lebih kecil Ataupun lebih besar Daripada objek Apakah jawapannya Apakah jawapannya Api dah ni Terlukan tak merasa jawab Kalau tak masuk Iti bukan Jawab sorang Cermin cemur Waduh Soalan senang Tak boleh jawab Lebih kecil Lebih kecil Okay betul Lebih kecil Satu Lebih kecil Last sekali Ada lagi sikit Okay Cermin setah Mengaplikasikan Konsep pantulan cahaya Okay Tadi Oh tadi Lupa Sinar cahaya terbacak Atas cermin akan dipantulkan Kalau rata Rata tadi Dia akan pantulkan cahaya Dengan cantik Dia ngam Cantik Dia punya pantulan Kalau tak rata Dia bersepah Tak betul Lupa Laju sangat Okay Alaptik yang menggunakan Konsep pantulan cahaya Periskop Okay Periskop ni Kalau ada halangan Laju sangat pulak Tak sampai lagi Dia punya Apa Paparatnya Dia ada yang Sekamu ni Okay Ini konsep pantulan cahaya Kalau rata Cermin tu kena rata Cantik Jangan Tak rata Melengkung Ada Kopik-kopik Tak boleh Pecah-pecah Tak boleh Dia kena rata Cantik Jadi ada Konsepnya Nak nampakkan Di sebalik Halangan tu Kita kena ada Konsep pantulan cahaya Okay Pantulan cahaya Ini nampak dekat sini Ini ada yang Ditunjukkan sini Konsep pantulan cahaya Ini Konsep pantulan cahaya Daripada mata ni Cahaya tu terpantul Dari atas Cahaya ni terpantul Pergi ke sini Pergi ke mata Okay Itu konsep pantulan cahaya Yang membolehkan Kita nampak Objek di sebalik Halangan Okay So Kena guna Cermin Satah Kena guna Rumin satah lah Yang Yang Betul lah Yang cantik lah Tapi Kalau Dia guna Cermin yang Dah Pecah Sompi Ke apa Dia tak boleh Nak pantul Cahaya tu Dengan tepat So Kedudukan dia pun Nak kena betul Darjahnya Jangan Pantulan cahaya tu Tak berlaku Kalau pantulan cahaya Tak berlaku Dia tak nampak So ini adalah Periskop Periskop ni Digunakan oleh Kapal selam Ataupun Kalau kat rumah Kamu kan Ada pagar tinggi Nak nampak Di sebaliknya Selamat datang Hakil Bauzi Hakil Amsya Hakil Amsya Bauzi So Kita gunakan Periskop Ada Ada Pagar tinggi Ataupun Tembok yang tinggi Tapi nak nampakkan Di sebaliknya Gunalah Periskop Periskop ni Menggunakan Kaedah Pantulan Cahaya Tambah-tambah lagi Kalau di Di kapal selam Kapal selam Memang guna periskop Sebab dia nak tengok Di kat atas Dia tak tengok Dekat alam air tu Nak buat apa Tengok dalam air Dia nak tengok Di atas Musuh yang berada Di atas Ini konsep dia Dulu Memang Disuruh buat Tapi sekarang Dah tak ada Kita bagi cermin Buat-buat-buat Potak ni Janji nampak Di sebaliknya Sekarang ni Tak suruh pun Tak boleh dah Nak suruh Susah Nak pergi kedai pun Tak boleh dah Ada ni Ada yang duduk Di taman-taman Yang di Pasang kawat duri ke Di Tapah ke Di bidu ke Macam saya Di sungkai Tak ada lah Tak kena lah Saya tak kisah lah Boleh pergi kedai-kedai Mana-mana Kau ada pelajar-pelajar Kita yang Daripada 1M Dengan 1A ni Yang Duduk di kawasan Yang tamannya Ada Dah berpagar Dah berdori Tak boleh keluar rumah Ada-ada Ada tak? Ada Ada? Ada Ada Akil pun Mesti kena Akil 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 Tak kena kan? Tak kena kan? Kena Kalau di tapah Mungkin 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 Banyak lah Sebab di tapah ni Kehnya banyak Jadi Duduk rumah lah Ada rumah lah Nak buat macam mana Berhati-hati lah Sekarang ni Susah Susah nak cakap lah Okey Ini periskop tadi Kamu Kalau ikutkan Dia punya Cara dia Penggunaan dia Ini adalah Untuk Melihat daripada Objek yang Dihalang lah Kalau dihalang tembok Di sebalik Dia tu Guna periskop Ini cara nak buat Okey Dulu memang Ada tugasan Untuk buat ni Tapi sekarang dah Tak boleh Boleh lah Nak cuba-cuba Di rumah Tapi itulah Bila nak cuba Di rumah tu Nak kena ada Dua cermin Mana nak dapat cermin Susah sekarang ni Dulu memang Suruh pergi Kedai cermin Yang murah je Seinggit ke dua Inggit ke Semin petak Betul buat kotak Itu boleh Nak suruh Kesehatan lah Dah tak boleh Nak keluar rumah Satu lagi adalah Kedai lenskop Ini macam cerita ni Apa kena Kartun Naruto Baru ingat Kalau dole Skop Mata Merupakan alat Mainan yang dibuat Menggunakan cermin Satah Dengan alat ni Anda Dapat Membuat pelbagai Pola Yang mengagumkan Dia nak tengok Pola tu Cantik-cantik Bulat-bulat Kejap-bulat Kejap apa Tengok Dia punya pola Pola-pula ni Dia perlu Seperti image Objek Dalam kodoskop Berkali-kali Mengalami pantulan Boleh yang dibegikan Jumlah image Yang kelihatan Lebih banyak Daripada jumlah objek Ini cara Nak buat dia Dia ada Yang kad tu Memang kad cermin Yang boleh Pantulkan cahaya Dekat luar tu Ada Macam cakra plastik Cakra plastik ni Apa-apa Memulih ni Masuknya Kad cermin Petak-petak Kalau nak Bulat-bulat Nanti bila Dia pantul-pantul Cahaya tu Nampak cantik Bulat-bulat Bercantum Ada bulat-bulat Bertindih Itu adalah Dekat radioskop Dulu saya pakai Memang Gulungan tisu ni pun boleh Tu Apa Allah Kropuk Apa Mr. Potato Mr. Potato ke Pringle ke Benda tu Air tebuk Pun boleh juga Masukkan Warni tu Nanti nampak lah Tebuk je ni So ini kad Kale Macam mana Sebutnya Kaleidoskop Ok Radioskop ni Nak dapatkan pola-pola Warna-warni Berbagai bentuk Itu Pantulan pada cermin Ini Yang seterusnya adalah Dialog Macam mana nak tengok Objek di sebalik tembok Objek di sebalik dinding Gunakan Periskop Periskop Ok So yang seterusnya Kalau kita tak nampak Situasi bahaya Kita gunakan Cantak Cembung Pada penjuru jalan tu Nanti kita dapat Dua-dua arah lah So takde Berlaku Pelanggaran Yang ketiga Naik basikal Ok Bila naik basikal ni Nak tengok belakang Kalau dikata ni Dia pasang kata Cembung Ok Hantar cembung tadi Nak lihatkan keseluruhan Di belakang Dia Yang Line spot pun boleh nampak Sebab tu dia pakai kata Cembung Cembung Ok 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 Ngam-ngam Sampai pukul 12 Ok Ada apa-apa soalan Tak apa Nanti kita Berjumpa Lagi Di kelas Angkat Nata Dah ada Bulan Dulu rumah Lagi Kalau Ikutkan Dia punya Perjanjian Ataupun Dia punya Apa yang Dicakap Boleh Teripendirikan tu Kalau Perak ni Masih berada Di fasa 2 Hanya Belajar Ingkatan 5 Saja Ataupun Belajar kelas Periksaan Saja Sekolah Yang lain Duduk di rumah Belajar Online Ok Ada apa-apa soalan Untuk Hari ini Hari ini Kita belajar Baksa cermin So kita tahu Ada Tiga jenis cermin Satah Cembung Dan cekung Cermin pun Boleh dipantulkan Bila boleh dipantulkan Itu Wujudlah cermin Ataupun Periskop Kalau ada Riskop Nak sebut Payah Ok Ada-ada soalan Ada apa-apa yang tak faham Sebelum kita akhiri Kita punya Kelas Google Meet ni Akhil Akhil Tak ada Kita lupa Main game Baik Saya lupa Ok Tak ada Tak ada Ok Tak ada Kita akan tamatkan Kelas kita Pada hari ini Ok Kita akan Dapatkan Kelas kita Pada hari ini Kalau ada Apa-apa soalan Boleh Tanya Dalam Telegram Ok Boleh Left meeting Nanti kita jumpa lagi Pada hari Rabu Untuk hari besok Kelas 1E Dapat rekaman ni Je lah Ok Kelas M nanti join Masa hari Rabu Nanti Dengan kelas 1E Kalau Cikgu Asraf Tak ada Buat Google Meet Ok Itu sahaja Ok Sekian terima kasih Terima kasih Masing-masing Boleh Left meeting Janji buat kerja Saya dah bagi Dah Ok Sama-sama Sama-sama